Hai Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu suiko dan dua dan dimana depan sebelumnya kita diselamatkan sama Joey ya kan tapi si Joey jadinya dikurung disini sama kita dan kita mau kabur tapi ini mereka aku yakin banget temen-temen mereka itu salah paham mereka enggak tahu bahwa Victor dan Flick itu itu adalah orang baik jadi mereka yang kayak mungkin kayaknya di sini kita enggak aman deh kita harus keluar dari sini gitu padahal si Victor pasti dia nyuruh kita di sini tuh untuk udah kamu tinggal di sini dulu karena kondisi lagi bahaya kan di part 1 tuh kita juga lagi diburu gitu loh ini prajurit Victor ya huh aku lelah setelah semua itu hah oke mereka ke atas temen-temen pintunya terkunci beri aku pel dan geretan itu akan ku nyalakan ini pel dan geretan Hai buset dilempar Eh bawa apa itu ah oke ayo pergi ya Raffi kemana pintu sini terus tadi yang dia bilang pintu terkunci itu maksudnya pintu itu mana udah tahulah sesuai dugaan itu terkunci pasti ada jalan keluar Oh maksudnya iya dia menduga-duga pintu ini ya tadi pintunya pasti terkunci gitu bener sesuai dugaanku itu terkunci pasti ada jalan keluar ayo ke lantai atas sebelum ketahuan ke lantai atas berarti lewat sini dong yang aman ya iiii tapi aku nggak tahu ya kalau nyamperin mungkin mungkin ketahuan apa enggak mau coba enggak jangan deh pasti ada jalan hai 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 mana ya ini pintu bukan kode loh aku belum pernah kesini loh aku belum pernah kesini ya enggak kelihatan waktu itu Arafi berikan tali milikmu itu Hai Oke bagus aku duluan hai hai oke kita kabur buat atas temen-temen yui oke nice apakah berhasilkan ada penjaga juga sehingga takut di gerbangan kok nggak ada Arafi di malam serangan terjadi saat berpikir soal Captain Road dan pria lawan bicaranya itu mungkin akan berbahaya di Kiaro tapi aku masih mau kembali kakakmu Nanami sedang menunggumu juga di sana dia mungkin mencemaskan dirimu ayo kembali ke kota Kiaro nah ini kenapa aku sering kepencet ya temen-temen kalau pilihan jawaban gini dia tuh langsung kalau suku dan dua tuh langsung trit itu muncul jadi makanya aku sering kepencetnya kalau pilihan kayak gini kalau suku dan satu kan seingat aku dia maju dulu teksnya ya kan jadi sekali pencet X2 dia langsung kepilih gitu makanya sorry ya kalau aku suka kepencet nggak udah sengaja gitu beda soal suku dan satu musuh dan dua Oke ini kita jawab ayo kembali ke kota Kiaro terlalu bahaya untuk kembali Hai gimana nih temen-temen ini mempengaruhi jalan cerita nggak nih tapi khawatir juga aku sama kakak aku sih ya udah kita kembali aja ya Ayo kembali ya itu tempat kita tumbuh tak mudah untuk kita lupakan Oke aku memutuskan untuk kembali temen-temen eh si Joey enggak ngasih tahu harus kemane lah kita cuman berdua lagi sekarang di part sebelumnya kan kita bertiga ya udah nggak apa-apa kita berdua teman-teman dengan sahabat kita Joey kayaknya sih sahabat ini ya kalau saudara kakak atau adik pasti dia tidak akan ngomong ini kayaknya temen-temen aja mereka blepuk oke iuh 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 cipnya masih aktif Hai lu cari dulu aku lihat temen-temen perasaan enggak deh kalau game emulator PS1 ini tuh dia pakenya tuh cuman sekali cuman sekali abis itu dia ngilang lagi itu enggak ada kan infinite money sama Max money enggak aku checklist tapi kau masih 99 Apakah terus tetap baguslah itu desa yang kanan udah ya dipersi sebelumnya Oke yuk Suda Ajar mereka au lepok lepok aduh Tebel mereka si kelinci kelinci ini aku jadiin sate kelinci ya aku kayaknya seumur-umur belum pernah deh makan ini makan sate kelinci Kan ada tuh dulu ya Jarang sih Cuman Pernah aja dulu ngeliat gitu Coba kita liat nih pochnya Masih 9999 Nanti kali ya Kalo kita beliin barang lagi coba Berkurang gak Kok si Joey gak ngasih tau kita harus kemana nih Dan ini game kan belum ada mapnya Waduh gunung Kita kesitu emang Kita bisa ke gunung tuh Coba kita ikutin jalan ini dulu deh Kita mau ke Kiaro katanya Nah ini coba Desa Toto ini Eh perasaan di part-part sebelumnya juga Ada yang bahas-bahas desa Toto deh Aduh yuk coba kita jelajahi dulu Hei tak pernah melihatmu Apakah kau cuma musafir Mereka sebut ini desa Toto Tempat bagus ya Hmm oke Aku belum liat-liat sih desa ini Apa kabarmu Aku selalu sehat Aku masih kerja macam kuda Semangat Eh semangat macam kuda Itu bocang ngapain Eh ibu lagi makan Ini ibu ibu Oh bapak-bapak ini Perang usai dan aku akhirnya pulang Sudah lama sejak aku melihatnya Aku pikir akan bawa putraku ke desa Ryubei besok Dia pasti mengharapkannya Eh tong kenapa tong Oh boy oh boy Kuharap besok segera tiba Oh sama aja Kenapa emang besok Yaudah yuk Kita keluar teman-teman Nah ini Kalau suku dan satu Ini lambang ini nih Kaca pembesar gini tuh Lambang toko Untuk Apa Ngedetect item apa Yang langka gitu Yang tanda tanya gitu Entah Mungkin aku bisa dapat lebih Jika aku bawa ke tempat lain Sudah aku bilang sama saja Cuma pos dagang yang punya harga berbeda Approacher Eh appraiser Sebenernya kami lagi tutup Loko Kau tak bisa menjadi juru taksir Di tempat begini Kita harus buka toko di Muse Kau Mana harga dirimu Harga diri juru taksir Sumpah Ini yang Selalu dikatakan anak ini Entah aku harus apa Taulah Urusan lu sendiri lah Gue punya urusan lain nih Gue harus ke Desa Ryubei Dan gue belum tau kemana ya Eh Lagi ngapain Anjing ini manis bukan Coba sama gak Korn gitu Oh enggak Mirip banget Entah ada yang gitu lagi Oh bang Kami diantara Muse dan Ryubei Jadi dapat banyak pengunjung Karnanya Kami buka penginapan Oh Ini desa Toto ini Di tengah-tengah Muse dan Ryubei Oke 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 Berarti antara kita ke Atas bawah atau kiri kanan Ya itu semuanya Ya pokoknya Ini si Toto ini Di tengah-tengah Muse dan Ryubei nih Jadi dapat banyak pengunjung Karenanya kami buka penginapan Oke 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 Kau berpergian bukan Bagaimana kabarnya Menurutmu perang memang berakhir Apa menurutmu Ya apa menurutmu Gitu Hmm enggak Aku sudah melihat sendiri ketuaku Berkhianat Eh bukan ketua ya Apa mimpin gitu Hei Apakah Musafir Penduduk desa juga sering kemari Itu buat mereka merasa nyaman Hei Jangan keliaran disini Kau buruk untuk kusah aku Buset Parah banget Kita disangka Musafir beneran Belakangan semua jadi tenang Aku tak terlalu senang Tapi kurasi perdamaian lebih baik Aku rasa Perdamaian apaan Perat Perang atau damai Terberbeda Ketimbang sewa mercendery Muse mestinya menurunkan pajak Loh ini siapa nih Nah ini ada artnya nih Zamza Oh Lost man Berisik Eh kamu bisa ikut gak Nggak bisa Belum punya kastil kita Kayak suikoden satu Halo Mau ngomongin apa semalam Enggak Nggak mau Bye Oke Ini kamarnya gak ada siapa-siapa ya Jadi langsung aja kita keluar Kita keliling-keliling Di desa Toto dulu ya Temen-temen Ini kayak agak lama sih Ih kucing Kucingnya ada dua Miaw Mereka ngikutin aku Nggak Mereka ngikutin aku Seriusan Serius Enggak ya Nggak bisa kesini Ih bisa Oh kesono Dia berkeliaran Kirain ngikutin aku Ih lucu banget Ini ya pasti ada artnya nih Tuh kan Hana Yang tadi siapa ya namanya Hanma ya Eh Hanma bukan yang Detox Yang Detox Your Revenger Desa ini penuh anak-anak Aku tak bisa berpikir buruk Terus kenapa Bagus lah banyak anak-anak Dan jangan berpikiran buruk Dari mana asal kalian Aku nggak tau dari mana Aku dari Ube Eh eh Bolak-balik kenapa Hmm bawa tiga obat Tidak Empat obat Dan Equip satu Agar bisa Wopo Item store Masuk lah Coba kita lihat Yuh Dia jual apa Wooden shoes Oh Joey Bisa pake nih Bisa pake cap Sama wooden shoes Kita equip Ke si Joey Hmm Claming arrow Medicine Medicine Flaming arrow Wajah Put flaming arrow Inback Iyalah Taruh tas Yep Habis itu Cap Equip Si Joey Kita pakein ya Medicine Put medicine inback Oke Eh uang aku Oh tuh Uang aku baru berkurang Sekarang Temen-temen Yep Ada lagi Nggak ada lagi ya Medicine Nggak usah Ya yuk Coba kita lihat dulu Medicine Banyak nggak Uh banyak kita Ini nambah nggak Wah nambah Temen-temen Diparse Diparse Kemarin kan Sebelumnya tuh Cuman sampai 3 doang Ini bisa sampai bawah Berarti nih Oke Eh kok ada defense Rup Equip Ya malah Ini malah turun Rup Bukannya tali ya Kok naik Naikin defense ya Nggak tau lah Jangan dijual dulu Nanti takutnya penting Tuh tali Oke yuk Kita keliling-keliling lagi Sini belum ya Oke Dia udah bocil Halo dek Gak mau sendiri dek Berapa lama Anaknya tuh Mau bermain Makanannya Akan jadi dingin Oh itu ibunya Kira-kira Gue bocah Oke yuk Maklum Grafiknya kan Pixel art Gini Awas Itu sekor monster Blah Apa sih Bener ya Banyak anak kecil ya Kau orang jahat Tembak Tembak Lagi pada main Bocilnya Eh Eh Chill Chill aku mau ngobrol Ayo main kesatria Dan perampok Kesatria Dan Kesatria Dan perampok Kamu main aja Temen-temenmu Aku mencari Pdk Tapi dia tidak ada Eh Jangan-jangan Dia yang Dicari Sama Ini ada Temen-temen Di desa Yang di part Sebelumnya Tuh ada Ada yang lagi Nyari orang juga Anak lelaki Mengimpil Alih lapangan Yo Lokasi Anak cewek Aku suka main Rumah-rumahan Tapi kamu kan cowok Oke Yaudah yuk Kita ke Eh Sini dulu Masuk dulu Loh Tiba-tiba Joey keluar Eh Aneh sekali Tidak ada orang Lagi Wah Sama aja Tiba-tiba Si Joey keluar Jadi Mencurigakan tuh Rumah Untung Perang dengan Highland berakhir Aku punya anak kecil Di rumah Ini Engkau tidak boleh Menyentuh pintu itu Tapi kau diizinkan Menyentuhnya Saat perayaan Ku harap Perayaan Segera tigi bah Pintu apa ini Aku mau sentuh Aku mau sentuh Aku mau buka Enggak bisa Tapi kayaknya Ntar kebuka tuh Nah ini kita Ke kanan Ke kiri Kemana nih Tapi kayaknya Kau udah sih Keluar map Coba kita ke kiri Berarti udah nih Desa Toto ini udah Apa kita ke Pegunungan Teman-teman Eh Ini tangga Cuy Untung aku sih Kesini Pas Serikat Hei Kau mau pergi ke Muse Pasukan Serikat Lagi siaga Perang mungkin usai Tapi kau masih harus Berhati-hati Iya Gak apa-apa Yah Gak bisa Gak bisa teman-teman Dijagain Ya Tidak Aku mau Kusono Yaudahlah Lagian juga Tujuan kita tuh Ini ya Apa Ryubei Bukan Muse Berarti kanan Hmm Maybe Yuk Soalnya kan ini Katanya si Toto Di tengah-tengah Antara Muse Dan Ryubei Sini mungkin Hup Ini sama aja Oh berarti Ke pegunungan Dong ya Kalau Muse Sebelah kiri Itu nyebrang jembatan Sini berarti Mana tuh Tadi jembatan Eh jembatan Gunung Allah Gimana sih nih Serang Tadi di Kota Toto Ini lagi Eh kota Gatuh desa Desa Toto Gak ada Toko armor Iya Tidik Tidik Si Joey Harusnya Apu Get dulu Ya Tadi Udah Dik Tapi Beli Dua Doang Ini Udah Nggak apa Ini 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 Aku Yang Belum Di Apurut Lagi Berarti Yo Joey Level 3 Teman-teman Sini Nina Kita bisa Kesini Agak enak Tapi ya Sui Koden 2 Ada jalannya Gini Walaupun Nggak terlalu Guna juga Kayaknya Kalau Sui Koden 1 Kan bener-bener Nggak ada Jalan Setapak Gitu Nggak ada Garis Jalannya Gitu Ini apa Nih Tadi North Row Oke Pasti Nggak bisa Lewat Kalau Dijagain Gini Hey Kembali Miss Monster Akan Memakan Oh Disini Orang-orang Yang ngomongin Miss Monster Jalan Ke High Glen Kini Ditutup Atas Perintah Dari Kota Mius Silahkan Berbalik Yah Teman-teman Terus Aku Lewat Mana Teman-teman Yaduh Berarti Bukan Kesini Coba Kita Kesini Apakah Bisa Oh No Apakah Bisa Kesini Oh No Espe Kesini Nggak Bisa Udah Kita Kebawa Berarti Ya Nggak 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 PT Maksud 30 Tek Ya Kamu Cuman 2 Cuman 1 Nih Aku Nih Lihat Lepuk 13 24 Ya Allah Masih Kecil Sih Kalau Di Suko Dan 1 Kita Sudah Berapa Sudah Sudah 200 Gitu Tapi Nanti Kita Pasti Segitu Ini Kan Baru Main Men Terlanjutkan Perjalanan Aduh Nyoguk Kita Perjalanan Total Mana Langsung aja lo lawan bos tuh krocok-krocok gini mah biarin aja serangan biasa aja oke ah ya Joey ya ya Joey bertahan bisa kamu masih kuat Joey nanti kalau naik level darah kamu kembali lagi kok tidak jangan coi nah serang aku aja gue bertahanlah ayo nice please join level naik ya jadi level 4 sekarang clay guardian Oke iya deh ini juga binatang tuh ada bebek angsa terus kita kemana ini teman-teman apa kita menyusuri ini ini perasaan waktu itu udah deh yang apa jembatan dijagain lagi diapain gitu Hai nah ini nih ini dijagain juga kan Yolo udah mau sampai pada dimana nih desari up belum ada GPS GPS temen-temen belum ada hape Android soalnya ya tuh ya tuh tapi enggak apa-apa kita sambil keliling-keliling jadi tahu mapnya suko dan dua sambil farming EXP uh critical tech tumben deh kalau suko dan satu itu kita udah sering baterai top-tel tech mungkin gara-gara ini ya item aku udah bagus-bagus gitu Hai ya si Joey kok enggak full darahnya tapi darah banyak sih Hai cuman aku mau irit-irit aja Hai ih kacin Oh enggak deh enggak kacin keren aku kacin ya di jalan kesini loh di jalan kesini temen-temen kan ternyata Oke waktu itu kan aku disini doang Oke ya udah kita lanjut lagi di part berikutnya tapi temen-temen ya karena udah 20 menit lebih Makasih udah nonton jangan lupa subscribe baik Assalamualaikum